ini kita menikah gojek kalau dapat abang-abang pule eh lagi banyak kata ada ini kita mau ke gojek nih ini dari macet pakai nekotor masya Allah dulu kita bertamu nih di rumahnya King karbed ya di saudaraku terima kasih atas saya yang dua kan baru habis nikah baru ikut sini amin doa yang terbaik untuk amin masya Allah terima kasih saudaraku selamat selamat tak lengkap rupanya kalau kita tak bahas yang namanya Adilin Rambi yang telah keluar dari Leslar tim yang telah membesarkan namanya hingga akunnya ter-referifikasi alias tentang biru ya setelah semalam ia mendekati atau kalim sahabat Rizky Berkini Recoval telah ia ajak jelong-jelong untuk sesuatu usaha dan tentunya tadi kita udah tau bahwa dia live instagram dengan sok dia tentunya ingin wujudkan mimpinya menjadi seorang selebritis tanah air ya tadi ia udah ngajak jalan udah minta bantuan sama sahabat Bilar Recoval yang kenal dia tentunya melalui Rizky Bilar wow sekarang Adilin sudah siksa kesana kemari kita tau juga bahwa ia udah ada manajemen tentunya sudah mulai membentuk orang yang siap untuk mempromosikannya ya susah-susah yang penting bisa mencapai apapun yang ia inginkan ambisinya sehingga ada yang menesihati Adilin para net terbesar lover cuma mengikutan aja jangan seperti Norman Pak Polisi ngejak sesuatu pekerjaan tinggalin pekerjaan yang kecil gajinya akhirnya lontar lantir jangan kira orang pertama sama dengan orang kedua orang pertama udah jelas menurut kita bisa jadi orang kedua hanya memanfaatkan kita wow ngeti sekali ibunya tombang bayi ya leslar itu anak-anak baik anak-anak soleh ah langkah mereka di situ orang tua dan di jaya Allah tamu gak henti-hentinya berdatangan itu pertanda rezeki yang ganti-hentinya dan terus mengalir dan tambah hari tambah sukses bahkan sampai BPL besar mereka berada di puncak kejayaannya amin kita amin semua rezeki untuk kalian yang mendoakan emangnya enak keluar dari leslar kita bertanya bagaimana nanti kelanjutannya pengen jadi artis yang seperti bosnya alah sudah garis ikan rezeki orang baik pasti dimurahkan rezeknya boleh bermimpi beradaan tapi kuasa Tuhan yang mengaturnya ya tentu keluarnya Adeline Rambi dan siksaknya mendekati sahabat Rizky Bilar dari atau Karim di koval dan pindah pada putra sereka tentu hal itu menjadi catatan sejarah perles selamat tentu Bilar sendiri merasa tak nyaman merasa sedikit tidak enak sahabat yang ia bawa dari desa dia bawa dari Medan tidak diketahui siapapun tak ada yang tahu dengan follower hanya belasan ribu guys ketika menjadi tim leslar menjadi resisten di Ski Bilar tiba-tiba ya centang biru dan tentu terverifikasi ya sama dengan Moreno tapi Moreno tidak pindah sama putra seregar ya namun berbeda dengan Atrin Atrin langsung haji mumpul mumpul masih centang biru masih verified tentu ya menggunakan kesempatan itu untuk pindah dan loncat bagian loncat loncat langsung ke pekerjaan lain yakni bergabung dengan putra seregar sungguh hal itu membuat Bilar sendiri tak nyaman kesia sahabat yang diharapkan bisa menemaninya akhirnya loncat sana sini lebih mengejar impiannya jadi Bilar sepertinya hanya disini menjadi guru bagi Atlin Rambe menimba ilmu setahun lamanya akhirnya ia lebih memilih memutuskan hengkang dari tim Layas Lab dan bekerja sendiri menunjukkan mimpinya menjadi artis tentunya hal tersebut memang tidak salah yang keliru dan salah mungkin di Skiwilar yang terlalu baik tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang tidak tahu sosok sahabatnya yang ambisius menginginkan sesuatu yang lebih dan berproses itu hal baik tetapi tentunya harapan Bilar tidak seperti itu dengan mendatangkan Arlin yang notabene dari Medan dan memindahkan Moreno dari posisi asisten menjadi supir itu so akan membuat luka hati Moreno tapi demi sahabatnya Bilar lakukan itu guys lakukan itu guys namun sahabatnya kini ternyata telah pergi meninggalkan timnya tim yang ia bentuk yang ia ingin solid nyatanya ia tinggalkan dan ia memulai karir sendiri setelah belajar dengan Lesla tentu hal itu cukup mencuri perhatian kita sekalian menjadi perhatian Lesla lover karena langkah itu begitu tiba-tiba ya tidak sama dengan asisten Raffi Ahmad yang kuat tahun-tahun rupanya Rizky Bilar harus kehilangan beberapa asistennya yang satu karena kebaikannya yang satu bisa-bisa Moreno karena terdepak dari posisi asisten menjadi supir kita tidak tahu hal tersebut ya karena tentunya dari Moreno tidak ada penjelasan hal tersebut karena Moreno sukanya diam tidak terlalu banyak mencela-mencela di sana sini tetapi kita paling tidak bisa menggaris bawahi bisa menganalisa kenapa sampai Moreno akhirnya hengkan dari tim Leslar yaitu menjadi rahasia Moreno dan juga Rizky Bilar kita yang akan bahas adalah Adlin yang tentu tindak berbeda dengan Moreno Moreno memang mengikuti dari awal Rizky Bilar karena Adlin dia diangkat derajatnya ketika ia terpuruk di PHK dari pekerjaannya dijadikan asisten baru oleh Bilar satu anugerah yang luar biasa tentunya banyak yang bikin jadi asisten Bilar ketika itu guys karena Bilar benar-benar benar dan so ketika dia udah jadi terkenal banyak yang kenal dan Instagramnya FreeFate akhirnya ia memutuskan hengkan bagaimana kalau kalian menjadi asisten Bilar atau Kamsut Mimin kalian menjadi Rizky Bilar bagaimana perasaan kalian ketika sahabat kalian lebih memilih hengkang dan meninggalkannya memilih pekerjaan lain yang dekat dirinya dengan sahabat-sahabat yang ia kenalkan kepada asisten tersebut gimana perasaan kalian tentu sesuatu yang kurang nyaman itulah yang dirasakan oleh Rizky Bilar tentunya bagaimana kalian jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye